Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Ika Puspita di video kali ini aku mau bikin es lilin unik lagi teman-teman ini cara buatnya juga sangat gampang bahan dasarnya dari pop es untuk tutorialnya silahkan tonton videonya hingga habis ya jangan di skip-skip supaya teman-teman lebih paham dari awal hingga akhir buat teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru terima kasih untuk bahan dan cara membuatnya pertama-tama siapkan 1 liter air putih kemudian masukkan 120 gram gula pasir ini kalau ukuran 6 sendok makan gula pasir lalu masukkan 4 sendok makan tepung maizena ini sengaja aku banyakin sedikit supaya nanti teksturnya lebih kental dan warnanya tidak tercampur kemudian setelah tepung maizena dimasukkan aku aduk-aduk sebentar ya supaya tepung maizena ini larut setelah tepung maizena larut kemudian ini dimasak langsung saja dinyalakan api kompornya pakai api yang sedang ya teman-teman dan sambil dimasak kita terus aduk-aduk aja seperti ini supaya tepung maizena nya tidak menggumpal lagi di dasar panci kemarin itu aku pernah masak es lilin pakai tepung maizena juga sengaja gak aku aduk-aduk terus tapi ternyata tepung maizena nya itu menggumpal di dasar panci dan kalau sudah menggumpal itu susah banget teman-teman nah ini sudah mulai mendidih dan sudah meletup-letup ya kalau sudah mendidih dan meletup-letup itu teksturnya kental teman-teman nah seperti ini ya oke langsung saja ini akan aku matikan apinya dan ditunggu agak hangat tidak terlalu panas lanjut kalau sudah tidak terlalu panas kita bagi adonannya menjadi dua bagian karena tadi pakai air 1 liter berarti ini masing-masing bagian 500 ml ya nah kemudian kalau sudah dimasukkan ke masing-masing wadah ini yang satu bagian aku kasih satu bungkus pop es rasa avocado ini waktu memasukkan pop es nya dalam keadaan adonan masih panas ya nah supaya mudah dan bisa cepat tercampur diaduk-aduk sampai pop es nya larut dan tercampur nah ini sudah larut pop es nya tapi warnanya kurang terlalu cerah disini aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan warna hijau muda biar warnanya agak sedikit lebih serang ya oke kita aduk-aduk ya supaya pewarna makanannya tercampur rata nah ini ya setelah pewarna makanannya tercampur warnanya sudah semakin cantik tambah terang dan lanjut kita ke bagian keduanya ini untuk bagian keduanya aku kasih satu saset kental manis putih jadi kental manisnya jangan dimasak dulu ya dimasukkan setelah adonannya matang kita masukkan aja semuanya satu saset kemudian diaduk-aduk sampai kental manisnya tercampur nah ini sudah tercampur lalu kita sisihkan dulu tunggu sampai adonan es nya ini dingin lanjut kalau adonan es nya sudah dingin langsung saja siapkan plastik es lilin disini aku menggunakan plastik es lilin panjangnya 20 cm dan lebar 3 cm nah jangan lupa juga siapkan corong kecil untuk memudahkan memasukkan adonan es lilin nah kalau sudah terpasang corongnya aku akan memasukkan adonan yang warna putih terlebih dahulu ini kita masukkan yang adonan putihnya kira-kira 4 sendok makan nah ini sudah cukup kemudian diratakan dulu sebelum ditimpa adonan yang warna hijau biar warnanya tidak berantakan ya kalau sudah langsung saja ditimpa dengan adonan yang warna hijaunya nah itu warnanya tidak kecampur ya teman-teman jadi warnanya misah karena adonannya kental tidak terlalu encer nah buat teman-teman yang kemarin tanya kenapa adonan es nya bisa tercampur itu karena adonan es nya kurang kental ya jadi warnanya menyatu lagi nah disini aku akan mengikatnya menggunakan ujung plastik es lilinya langsung kita langsung saja ikatkan seperti ini ya teman-teman warnanya cantik perpaduannya juga menarik sekali perpaduan warna putih sama hijau hijau nya seger banget ya oke lakukan bungkus seperti ini terus hingga sisanya habis nah ini dia teman-teman setelah es lilinya sudah aku bungkusin semuanya untuk satu resep ini jadinya banyak banget 20 bungkus hanya pakai satu bungkus pop es dan satu kental manis saja ya jadinya banyak banget 20 bungkus ini aku jual seharga seribuan jadi udah untung banget ya karena modalnya juga minim tadi aku pakai modal kurang lebih 5 ribu saja ini rekomendasi sekali buat teman-teman yang mau jualan es lilin dengan menu terbaru oke buat teman-teman terima kasih ya buat kalian yang sudah mengikuti channel aku dan buat kalian yang belum mengikuti silahkan kalian mengikuti channel aku supaya tidak ketinggalan di setiap aku upload video dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman jika videonya bermanfaat silahkan kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati